Ya Ezra dan sahabat RTV, walau cuti bersama masih sampai tanggal 25 April besok, namun pemudik yang tiba di Jakarta ini sudah mulai berdatangan. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di stasiun Pasar Senen. Nah beberapa wilayah ini kereta yang tiba tadi ada dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Purwosari. Tadi saya sempat menanyakan ke beberapa penumpang alasan mereka tiba lebih dulu di hari lebaran ketiga ini dan tata-rata alasannya karena takut kehabisan tiket juga alasan pekerjaan. Nah berdasarkan data penjualan tiket ini di tanggal 23 April saja di stasiun Gambir ada 7.176 penumpang yang tiba kemudian juga di stasiun Pasar Senen ada 10.021 penumpang. Dan berdasarkan data juga ini tiket penjualan kedatangan di daerah operasional 1 Jakarta ada di tanggal 25 dan 26 April paling banyak. Namun PT KAI juga memprediksi bahwa arus balik ini puncaknya akan ada di tanggal 30 April hingga 1 Mei. Mengingat volume kedatangan penumpang saja pada hari ini ada sebanyak 40.000 dan kemungkinan beberapa hari ke depan ini jumlahnya bisa terus bertambah. Selain arus balik ini juga arus mudik masih terjadi di mana pada tanggal 24 April ini saja penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ada 23.500 sementara dari stasiun Gambir ada sebanyak 15.000. Ezra kembali ke studio.